Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore tulur ya jumpa lagi dengan channelnya return service kali ini saya dapat panggilan service TV bomba sonnya TV jenak ya yang keluhannya kalau dihidupkan dan normal sebentar lalu garis-garis bergoyang ya itu malah langsung garis bergoyang ya tulur ya garis vertikal garis buku vertikal jalan dan kadang normal padang juga begitu lagi ya tulur ya cuman sebentar ya ya mari kita bongkar-bongkar TV-nya dulu ya tulur ya ini untuk penampakan dalamnya ya tulur ya mesinnya sudah buluk ya tulur ya mesin cina tua ini untuk yang sudah regulasinya sudah diganti dengan kacun ya mungkin sudah di ganti sama teknisi sebelumnya ya tulur ya ya langkah pertama kita cek tegangan tegangannya terlebih dahulu ya tulur ya kita coba cek tegangan P plusnya ya tulur untuk P plusnya terbaca 133 volt gede sekali nih Hai coba 32 volt Hai dan untuk tegangan videonya mana tegangan video nggak kelihatan ini Hai tak kelihatan Hai tegangan videonya gede sekali tulur ya terbaca 238 ini berada yang tidak beres di bagian regulasinya ini tulur Hai di sini terbaca 133 untuk coba untuk vertikalnya Hai vertikal terbaca Hai 30 volt DC Hai maya kita cek dulu ini barangkali ada elko-elko yang tidak beres ya tulur ya ya ini ya tulur ya penampakan setelah penggantian penggantian setelah penggantian elko-elko di bagian regulasi wis colok naik di bagian regulasi ya sekarang mau saya ukur Hai pepesnya terbaca 107 ya tulur ya dan untuk tegangan videonya di mana tegangan video Hai terukur 188 volt DC ya Hai dan untuk vertikalnya terbaca 24 volt DC Hai mungkin sudah normal ya sudah normal ya turur ya untuk tegangan audio 16 volt Hai dan untuk Hai coba tegangan 33 voltnya mana Hai untuk tegangan 6 voltnya dan 5 voltnya sudah normal ya tulur ya coba kita cek di layar monitornya dulu ya tulur ya ternyata di resternya ada yang kurang lebar dikit ya tulur ya untuk sebelah kiri layar itu kurang full dan sebelah kanannya juga masih kurang full ya tulur ya ini saya trim sedikit ya tadi ya saya putar untuk gatsu nya ya tulur ya Hai untuk tegangannya Hai eh susah amat Hai terbaca 113 volt DC untuk video tegangan video 202 ya ini sudah termasuknya sudah gede ini Hai dan tegangan partikelnya normal 25 volt ya tulur ya Hai ini masih kurang lebar dikit nanti saya coba disini saya tambahin kapasitor saja ya tulur ya Hai penampakan setelah penggantian komponen ya mana sih coloknya Hai saya coba dulu suaranya sudah keluar nah Alhamdulillah tulur ya sudah untuk kanan kirinya sudah full ya tulur ya untuk atas bawah nanti tinggal di keser saja menggunakan menu pabrik ya reset factory ya Alhamdulillah gambar sudah normal ya tulur ya setelah penggantian beberapa komponen dari elko untuk B plus nya ya yang ukuran 100 UF 160 volt saya ganti yang baru dan untuk elko tegangan video ya 22 microv 250 volt Alhamdulillah sudah normal ya tulur ya kiranya cukup sekian video dari saya apabila video ini bermanfaat mohon dibantu untuk subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati